Oke bertemu kembali sahabat IP Channel Di kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang permasalahan mesin Tetapi ini adalah tentang permasalahan di bagian mempercantik motor Ini adalah pemasangan lampu alis pada motor Vario FI Ini sedang digarap liniasnya oleh Gusto Atau sedang dibuka bagian liniasnya oleh Gusto dengan bantuan hard dryer Nah motor ini menggunakan lampu alis tipe ini Ini yang akan kita pasang pada motor Vario FI ini Nah untuk pemasangan ya nanti kita lihat aja bagaimana bagusnya itu nanti Karena saya tidak ada patokan dalam pemasangan lampu alis Itu lampu alis ini ukurannya 40 cm ya 40 cm jadi memang setelah saya ukur dari luar itu agak kepanjangan Lagi sedikit tetapi ya tidak masalah Tergantung pisah-pisahnya kita aja untuk mengatur nanti biar kelihatannya pas Seperti itu Ini masih dalam tahap dibuka oleh Gusto Kita tunggu nanti begitu selesai dan kita akan coba pasang Nah teman-teman setelah liniasnya semua terbuka Selanjutnya kita akan membuka tutup daripada tutup lampunya ini Setelah itu untuk pemasangan lampu alis Karena kalau kita tempel langsung ini juga masukan dari yang punya motor ya teman-teman Nah jadi saya itu menerima semua masukan Apalagi itu masukan untuk membuat kita cepat bekerja Tidak masalah Karena slogannya kita belajar bersama Nah pemasangannya jadinya akan seperti ini Seperti ini dan ini pun belum saya kasih Kasih level tip Nanti kita kasih level tip biar nempelnya dia Bagus seperti itu Nah caranya adalah dengan mencuak teman-teman Ini kita cuak Nah di bagian sini ini kita cuak Ini di bagian cuak atasnya juga Ini kita cuak Ini di bagian bawahnya ini juga Ini di cuak teman-teman Nah kalau saya lepas dulu biar lebih jelas Saya lepas dulu Nah ini Ini kita cuak Seukuran tebal daripada lampu ini Ini jangan terlalu lebar-lebar Kita cepat setebal ini aja Nah segini berarti segini lebarnya kalau kita mau mencuak Karena posisinya dia akan seperti ini Setelah itu baru kita tinggal memasang lampu Lampunya Dan jika lampunya kepanjangan Kepanjangan seperti tadi Yang ini Ini tadi yang ini Nah ini Ini dipotong teman-teman Nah tetapi Potongnya teman-teman harus benar-benar terliti melihat Dimana kira-kira sambungan Yang harus kita potong Karena ini tidak sembarangan kita bisa motong Kalau teman-teman salah-teman potong Itu biasanya dia Potongan terakhir itu tidak akan Tidak akan menyala Jadi ini juga yang motong Ini yang punya motor teman-teman Nah jadi karena saya lihat-lihat begini kok tidak kelihatan Rencananya mau saya cabut ini Tapi yang punya motor itu Lebih tajam penglihatannya Jadi dia bisa memotong tepat di Di bagian yang harus dipotong Pada tipe lampu LED seperti ini Nah Sudah itu kita akan memasang teman-teman Memasang dengan menggunakan bantuan daripada Double tip Dan terbiasa ngomongnya Sel tip-sel tip Ya terus sel tip-double tip Terus saya bilang sel tip Kita menggunakan Double tip seperti ini Ini Kita akan pasang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Seperti ini Ini double tip ini sudah terpasang Kita tinggal Menempel Nah seperti itu Jadi dari sini juga Di sini kita tempel Biar dia Dia itu tidak melar keluar Dari sini ini kita Kasih juga double tip Dia lebih rapi Walaupun yang masangnya ini Masih berpikir-pikir terus Dari tadi Belum lagi bongkar Lineasnya yang susah Masang ininya masih berpikir Jadi lama Jadi syukur-syukur Ini yang punya motor Tidak masalah Kadangnya Lama ada masalah Yang penting jadi Karena tanggung Motornya sudah saya bongkar Kalaupun yang punya Mau pulang Motornya Pulang dalam keadaan Dibongkar Jadi Ya saya bahasalah Yang punya motor Jadi terpaksa Nunggu di sini A.M. Sip Nah Sudah Sudah juga Kita tempelin Begini Oke Satu buah Selesai Dan saya akan Banyakan Di bagian yang sebelah Dan nanti kita lihat Oke teman-teman Jika terpaksa Hasilnya seperti ini Nah ini kenapa Kelihatan agak redup Karena dia memakai Dikasih reband di sini Jadi Dia kelihatan agak redup Kalau teman-teman Maunya di sini Tidak memakai reband Ini pasti nyalanya terang Apalagi teman-teman Menggunakan yang running Ya itu lebih Lebih bagus Nah ini sebenarnya Bukan di sini Permasalahannya Ini saya akan sedikit Berbagi buat teman-teman Tentang permasalahan Pemasangan kabel Nah ini Buat teman-teman Yang belum mengerti Untuk tipe Tipe Lampu Pari UFI Yang LED Nah teman-teman Sambungkan ini Kabel yang positif Dari kedua Balon LED ini Jadi yang biasanya Warnanya merah Itu Yang merah tadi itu Itu ke arah Ini Sedrum Daripada Sedrum Lampu Seper 4 Nah itu Warnanya adalah Hitam Setrip Merah teman-teman Jadi ini warna kabalnya Jadi sekali lagi teman-teman Ini warna kabalnya Adalah Hitam Setrip Merah Hitam Setrip Merah ini Ini adalah warna Lampu Kabel Setrip Lampu Seper 4 Nah jadi inilah yang kita Kita sambung Kita carikan kabel Seperti ini 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 baru kita Sambung kesini Sedangkan untuk masa Teman-teman Jangan di Disisip-sisipkan Karena ini adalah Lampu LED Jadi jaraknya itu Sangat pendek-pendek Takutnya terjadi Consulating Kita carikan masa Di sini Di bagian Kiprok Bagian kiprok Ini Nah jadi Kalau sudah terpasang Semua Ini kita hidupkan Maka dia akan Menyala Seperti ini Ya seperti itu Hasilnya Nah semoga video ini Ada manfaatnya Buat teman-teman semua Dan salam IB channel Terima kasih